Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Agung Setiawan kali ini kita akan memperbaiki TV dengan kerusakan seperti digambar jadi dia garis vertikal saja ini kerusakan terletak di bagian horizontalnya ya ada bagian yang putus entah itu lilitan resistor ataupun kabel yuknya atau yang putusnya bisa juga kapasitor putus di bagian damper juga bisa kita cek langsung ya apakah di bagian horizontalnya ada yang putus kita urutkan di bagian soket yuknya soket yuk horizontal kabel warna merah dan kabel warna biru pada TV Cina ini jadi kita urutkan yang saya tunjuk itu adalah lilitan nah itu adalah soket yuk soket yuk dari bagian horizontal itu dihubungkan oleh lilitan dan resistor ke kapasitor damper dan kapasitor untuk resonansi ke kolektor transistor horizontal orang mengira bahwa ini kerusakan di bagian vertikal tapi salah ini kerusakan bagian horizontal karena bagian horizontalnya tidak bekerja jadi yang tampil hanya bagian vertikalnya saja yaitu garis mendatar vertikal yang perlu diketahui bahwa circuit dari defleksi horizontal itu sendiri disupply di bagian driver horizontal itu sendiri dari IC MECOM bisa juga karena logikanya seperti ini bila TV tidak menyala itu pasti bagian horizontalnya belum nyala tapi kalau TV sudah menyala bagian horizontalnya tidak terbuka itu pasti ada yang putus entah itu soket yuk kabel yuknya yang putus lilitan yang putus resistor yang putus atau kapasitor damper kapasitor resonansi yang putus itu mutlak terjadi secara teori itu 100% terjadi seperti itu jadi tidak bisa tidak logikanya memang seperti itu dan teorinya memang seperti itu bagi mereka yang pernah menservis TV bagian horizontalnya tidak membuka seperti ini tentunya ini sangat mudah ya karena bagian circuit horizontal itu tidak banyak jadi ya cukup mudah untuk mengatasinya kecuali di bagian driver horizontal itu sendiri yang sering menjadi masalah sampai saat ini jadi ada terkadang ada pergeseran fasa antara perbedaan impedansi penyesuai dari trafo matching ke transistor horizontal jadi dia bekerja semu tidak bisa ngangkat flyback sehingga mau bekerja flyback mau bekerja tapi setengah-setengah itu yang akhirnya membuat transistor horizontal itu rusak karena switching dari IC driver horizontal transistor driver horizontal itu tidak maksimal karena ada pergeseran fasa antara nilai impedansi matching dari trafo horizontal driver horizontal dengan transistor horizontal sekedar intermezzo saja itu pengalaman saya jadi disini saya temukan ada lilitan yang rusak ya di bagian L441 kalau anda punya TV di bagian Cina lihat di PCB di PCB nya itu ada lilitan dengan nomor L441 dan resistor yang disitu di di paralel ya itu resistor gandengannya kita bisa lihat ya ini lilitan yang putus entah karena apa putusnya mungkin karena karatan ataupun karena panas juga bisa kita cek dengan mode kontinuitas bila dia menyala maka mode kontinuitas ini akan berbunyi dan mengeluarkan apa ya bunyi dan tidak mengeluarkan tahanan tertentu seperti itu ini mungkin karena dia rusak jadi itu ya putih-putih itu tidak mengeluarkan bunyi dan tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan nilai impedansi tertentu jadi bisa dilihat putih-putih di bagian kaki itu ya yang saya tunjuk ini ini udah putus dia kayaknya ini bekas karatan terus panas karatan terus dia putus ini yang menyebabkan TV tidak bisa layarnya tidak tidak bisa membuka secara anu ya secara horizontal jadi TV kalau horizontalnya tidak bekerja seperti tampilan TV tadi pas di awal video saya itu jadi garis mendatar vertikal jadi yang bekerja hanya defleksi vertikalnya saja Oke saya akan coba ganti dengan kanibalan dulu untuk nyari penggantinya tidak lupa setelah saya cek-cek ternyata ada resistor juga ya putus ya bagian paralelnya nggak tahu nilainya berapa lupa saya lupa nyaret ya ini putus terakibat tidak kuat menanggung beban hidup dan beban ekonomi keluarga bukan ya jadi dia tidak bisa menahan beban dari putusnya lilitan bila lilitan putus maka otomatis beban akan tertumpu tertumpu menjadi fokus utama dari resistor ini karena resistor ini berapa watt itu satu watt atau kurang itu tidak kuat menanggung beban hidup dari lilitan L441 akhirnya dia putus juga logikanya seperti itu kalau lilitannya aja putus bagaimana resistor ya langsung putus terbakar seperti itu jadi dua ini kita harus cari kanibalan dulu ya atau mungkin punya alat UH meter atau namanya untuk ngukur lilitan itu saya mah nggak mau ribet ya tinggal comot-comot dari TV kanibalan TV Cina banyak ya dipunya saya lilitannya kodenya L4137 mikrohenry dengan resistor kabelnya atau yang diparalel pada mesin TV tersebut jadi letaknya letak resistornya itu berhadapan dengan L441 atau lilitannya yang nilainya 37UH itu mikrohenry yaitu yang saya ambil ya Anda bisa lihat sendiri resistor itu nilainya berapa kita pasang saja ya coba kita pasang di situ jalurnya apakah TV mau menyala atau tidak jadi pengecekan yang paling utama adalah kita melakukan service melakukan service itu dengan cara paling simpel adalah pengamatan dulu bila pengamatan sudah ada indikasi kerusakan kita bisa langsung menuju TKP atau area kerusakan itu sangat gampang seperti itu belum 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 lagi kalau kalian menemukan masalah masalah-masalah kerusakan TV yang aneh-aneh itu yang tidak bisa dilihat dengan mata yang harus diukur tegangan yang harus diukur dengan alat yang namanya oscilloscope dan lain-lainnya ya kita pasang dulu ya kita pasang dulu siapa tahu dia bisa nyala oke pasang sudah selesai saya coba dulu apakah TV nya mau menyala atau tidak secara logika dan teori pasti TV ini mau menyala mau membuka layarnya ke kanan dan kiri-kiri karena bagian horizontalnya sudah disambung mantap ya nah tampilan dan nyala OSD pasti TV ini bisa menyala tadi sudah saya coba saatnya oke terima kasih teman-teman semua bila channel ini bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa berbagi ilmu kepada sesama baga kepada orang lain agar ilmu kita bermanfaat salam teknik teknisi elektronik Indonesia ya bila saya punya ada kata-kata yang tidak mengenakan hati tolong dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati